Selamat bergabung dalam IPEDA Streaming Sekolah Minggu GKPI Penang Bulan Medan Yang perlu dipersiapkan alas kitab dan persembahan Untuk mendapatkan lirik lagu ibadah ini dapat mengaktifkan subtitle pada youtube dengan pilihan bahasa indonesia Sesaat lagi kita akan mulai ibadah, mari persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing Selamat Hari Minggu Karena apa? Tuhan selalu memanggil kita, ayo, ayo, mari memuliakan atku Kata Tuhan kan, dia panggil semua nama kita Nah, tahu lagu itu ya, dengar dia panggil namamu Yuh, tahu semua Ayo, ayo, mulai nyanyi, nyanyi Supaya semangat, berdiri ya, berdiri Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Duga dia panggil namamu Ayo nyanyi Tuhan Oh kiranglah Oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya Oh kiranglah Sekali lagi Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Juga dia panggil namamu Semangat Oh kiranglah Oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya Oh kiranglah Pasti ya bergirang ya Apalagi mau mendengar firman Tuhan Harus bergirang Ayo duduk Kita mau berdoa dulu Ikuti dua bapak pendeta ya Allah bapak yang baik Engkau Allah kami Yang memelihara Hidup kami Saat ini Kami akan mendengar Firman Tuhan Sucikan kami Dalam Kristus Yesus Kami berdoa Amin Firman Tuhan baik kita Kisah para rasul Pasal 1 ek 8 Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Nah itu firman Tuhan Bapak pendeta mau bertanya dulu Hari ini kita merayakan hari apa Banyak yang tahu ya Hari raya Pentecostal Wohh pintar sekali Nah pertanyaan kedua Siapa tahu arti Pentecostal Oh hanya tiga yang tahu Nah itu dari bahasa apa ya Dari bahasa Yunani Pente dan Costa 50 hari Loh kenapa Pentecostal disebut 50 hari Dihitung dari mana ya Hari Pentecostal Nah dihitung dari Pasca Siapa tahu arti Pasca Yuh banyak yang tahu ini Hari kebangkitan Yesus Nah dari situlah dihitung Sampai 50 hari Itulah hari ini Pentecostal Nah nanti di lihat kalender ya April Tanggal 12 Itu hari Pasca Hitunglah Tanggal 12 Sampai ke sekarang 31 Mei 50 hari Nah itu Pentecostal Nah arti Pentecostal Turunnya Roh Kudus Waktu itu seperti ini Ceritanya Berkumpulah murid-murid Yesus Di Jerusalem Begitu juga orang-orang percaya Mereka berkumpul Di rumah Datanglah roh kudus Seperti angin Nah sampailah ke murid-muridnya Di atas kepalanya Seperti lidah api Waduh Firman Tuhan saat ini Dikatakan Kalau roh kudus turun Akan mendapat kuasa Kuasa apa itu ya Nah Waktu itu Banyak murid-murid Dan orang percaya Bukan dari satu daerah Berbagai daerah Tentu satu daerah Bedakan bahasanya Misalnya Orang Batak Ke orang Jawa Beda bahasanya Kalau ketemu dengan orang Jawa Jangan pula kau bilang Horas leh Ah mana tahu dia Jadi Bagaimana mereka bisa Mengerti satu sama lain Nah disanalah roh kudus Kalau roh kudus Datang Kuasanya Salah satu Mengerti bahasa Kalau mengerti bahasa Ya banyak sahabatnya Ayo siapa yang Tahu Bahasa Inggris Udah ada ya Dari mana tahu kau bahasa Inggris Diajar Oh hebat Untuk pengubah Jadi banyak bahasa kita tahu Banyak sahabat Karena Seperti itulah roh kudus itu Kalau roh kudus turun ke kita Banyak sahabat kita Karena apa Salah salah satu ciri dari roh kudus Kita membuka diri untuk orang lain Baru untuk menguji Apakah roh kudus ada bagi Anak-anak kami Bagi kita semua Nah bagaimana kita tahu roh kudus ada bagi kita Cirinya Yang utama Kalau kita suka Memuliakan Tuhan Roh kudus ada padamu Jadi kalau dipanggil Bapak Mama Ayo-ayo Sekolah minggu Malas Oh hati-hati Berarti roh kudus Enggak ada Berarti roh mana Wih Enggak ngertilah Entah roh apa itu Nah Tapi yang pasti Halo roh kudus Ada bagi kita Kita akan menjadi saksi Dibilang firman Kalau saksi itu Ya harus dipercaya Bagaimana kita dipercaya Ya kita bersama Yesus Apa yang mau kita saksikan Banyak ya Perbuatan baik Kadang anak-anak kan Main game aja Udah mau Dia kalah kali kawannya Wudu-wudu Enggak boleh Jadi kalau ada roh kudus itu Bermain game saja pun Harus jujur Nah apalagi Kalau kita dipercayai Ya kita harus Memberikan Menunjukkan Rasa percaya itu juga Nah itulah pentah kosta Bagi kita semua Nah sekali lagi Semua anak-anak kami Mari kita undang roh kudus Turun atas kita Supaya kita selalu Memuliakan Tuhan Bukan hanya hari minggu ya Setiap hari Udah Mau Ya puji Tuhan Mari kita berdoa Dikuti doa Bapak Pendeta ya Allah Bapak yang baik Engkau mencurahkan Roh kudusmu Sehingga Kami semua Memperoleh kuasa Kami rindu Kami rindu Supaya rohmu Tetap Bersama Dengan kami Dalam Kristus Yesus Kami berdoa Amin Nah Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan Tentang apa? Tentang Roh kudus Ayo Ayo Kita akan nyanyi lagi Nah Tau semua ya Ayo berdiri lagi Berdiri Kita nyanyi Mata Tuhan melihat Apa yang kita berbuat Apa yang baik Apa yang jahat No Oleh sebab itulah Jangan berbuat jahat Ingat Tuhan melihat Mata Tuhan melihat Apa yang kita berbuat Apa yang baik Apa yang jahat No Oleh sebab itulah Jangan berbuat jahat Ingat Tuhan melihat Nah kita akan memberi Persembahan kita Sudah diversiapkan Persembahannya Firman Tuhan Masmur 50 W23 Siapa yang mempersembahkan Syukur sebagai korban Ia memuliakan aku Siapa yang jujur Jalannya Keselamatan yang dari Allah Akan kuperlihatkan Kepadanya Amin Sudah semua Persembahannya Kita mau berdoa Untuk persembahan kita Ya Dikuti Doa Bapak Pendeta Kami bersyukur Atas segala Kemurahan Bapak Engkau mencukupkan Apa yang kami butuhkan Saat ini Kami mempersembahkan Korban persembahan Kepada Tuhan Terimalah ya Bapak Dalam Kristus Yesus Kami berdoa Amin Kita nyanyi persembahan Sejuta 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 Persembahanku Hanyalah sejuta Setia Jujur Dan tak Persembahanku Hanyalah sejuta Kita tutup Ibadah kita Kita bersama-sama Mengucapkan Doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan Nampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Dalam pencobaan Tetap Lepasalah kami Daripada yang jahat Karena Engkau yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Terimalah berkat Tuhan Anugerah dari Tuhan Kita Yuskristus Kasih setia darlah Bapak Dan persyukur Kudus Menyertai saudara sekalian Amin Salam Selamat hari Minggu Sampai ketemu kembali Tuhan Yesus memberkati Tuhan melihat Apa yang kita berbuat Apa yang baik Apa yang jahat Oleh sebab itulah Jangan berbuat jahat Ingat Tuhan melihat Sampai ketemu kembali